MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saudara D. Tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, perannya apa? Tersangka MDS bilang, lo videoin aja, ini pake HP gue. Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat, dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up. Sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik tersangka MDS. Kemudian terjadi, berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, Kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, Kami putar video tersebut, dan kami tanyakan kepada para saksi. Para saksi menyatakan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi muskala. Saat itu tersangka S melakukan perekaman dengan menu video di handphone di tersangka MDS.